musik nah sehingga ya itu tadi sudut pandang makanya saya sering cerita dulu kalau Syed Abdul al-Haddad itu tanya cengkwe ngaji sopo ngaji si'an kiaimu tahu nangis? enggak, ojo ngaji kiaimu hati atas kiai kok bisa nangis tapi kalau bulhasa rasadili kembalikan cengkwe ngaji sopo ngaji si'an kiaimu tahu gaya ngaji botanate serasa ngaji wong, wong raso syukur jadi nah itu yang akhirnya menjadi keseimbakan khaufaw wa taumaa ada khauf, ada apa? roja sehingga karena sudut pandang itu enggak bisa dihilangkan, sawlangnya enggak bisa dihilangkan ini yang sering diceritakan kisah itu kakaknya ini dulu Muhammad bin Hasan Ashebani Imam Shafi itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir dianggap fikir itu aman ngeringankan khisam enggak jenang fikir yang dihisap malikat apanya kan? kan enggak bisa ngisap jenengan apa saja enggak punya punyanya problem nah setelah ngaji sama Imam Malik Imam Shafi tanya yang ilmunya setingkat jenengan siapa? kata Imam Malik sebetulnya Abu Hanifat orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Ashebani kamu kesana dari Medina ke Irak dulu tempatnya di Baghdad setelah di Irak Muhammad bin Hasan Ashebani itu kalau ngitung uang itu di meja emasnya itu banyak uangnya banyak dihitung di meja malah kaget saya ini gedeng kiai kedunya ini ketemu kiai kedunya ya karena Muhammad bin Hasan Ashebani itu wali kamu tanya kamu heran ya ada kiai kaya ya sudah kekayaan ini kasihkan orang fasek biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini terus jangan kalau kena orang fasek bahaya jengan saja semenjak itu Imam Shafi mulai rontok seneng duit jadi ada cerita kok dihangat-hangat terus keterusan umatnya kaya gini-gini itu jadi ini cerita cerita istihad apa? istihad sama pangkat juga sama gue seneng orang Sholeh tidak ikut ngurus negara ini mau dikemanakan negara ini tapi ada yang berpikir gue seneng orang Sholeh terkontami ya sudah mau yang serapayu jabat berpikir baik yang paling baik berpikir politik yang penting semuanya itu berdasar ilmu yang penting itu semuanya berdasar apa? ilmu karena ilmu ini basis yang paling dirindahnya masyur itu diikhya sering diceritakan Imam Buzali anak alim kata Allah saya ini alim dan sangat mencintai orang alim karena orang alim ini yang tahu perspektif orang yang gak yang ngiranya saya ulang lagi yang ngiranya itu gak ilmiah di depan orang alim itu sangat-sangat ilmiah ya itu tadi misalnya ada ayat wamin ayatihi manamukum billai liwan nahar masa iya tidur yang ngorok semua turunnya secara jelas kok jadi wamin ayatihi tanyakan ahli medis sistem tubuh kita kalau gak tidur itu kayak apa rusaknya dan pas-pasan ini satu-satunya solusi ya turun bengi ngempet ke penduluk dangdut duluk dugem bareng turun jubilnya esok alhamdulillah coro melek iman kamu seberapa tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan tapi kalau tidur sukses kan tarkul makasinya nah karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wamin ayatihi manamukum billai liwan nahar sampai Imam Buzali ngentikan di makalah itu sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu ibadah terbaiknya itu tidur maksudnya sampai menurut jalur wang alim itu turun ya ibadah tengok-tengok ya ibadah jagungan ya ibadah kecil-kecil kan ambil kanco ibadah karena ini semuanya kulbifadlillah birohmati fabidhali kalau kamu tidak punya basis ilmu adanya seudah kiai kok jagungan guyon sewengi kiai apa kiai kok turu sewengi kiai karena basisnya anda ilmu padahal jelas ketika rasulullah bikin urutan kebaikan pertama nabi ngintikan kamu menolong orang jika tidak bisa terakhir nabi ngintikan takufu syarroka'aninnas fa'indaha sodakotun minka'ala nafsik tadi beliau juga cerita di nasihat ibadah kalau tidak bisa berbuat baik setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain dan potongan ini paling gampang apa? tidur kan? tidak 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 dengan konstruksi usul fakih seperti itu kamu tahu kualitas ayat ternyata makan itu yang menjaga nyawa ternyata makan itu yang menjadikan syukur kalau kamu tidak percaya puasa sampai tidak puasa gedang goreng itu mewah gedang goreng itu mewah air satu teguk itu mewah makanya kalau lama dulu ada santri ingin makan enak ya saya ingin makan enak caranya gimana itu rumusnya tidak sate tidak mie ayam idamuhu aljuq kalau kamu ingin enak lauknya itu lapar ya kalau kita puasa itu semuanya kan enak itu lagi-lagi basisnya itu ilmu nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu gak ijazah dilakoni kan jadi kayak wiridhan laylah ilwah itu sebetulnya harus dibaringi dengan ilmu ini yang terakhir supaya tidak lama-lama laylah ilwah itu basisnya ilmu surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafatkan laylah ilwah neraka yang begitu ekstrim sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak laylah ilmu berarti kalimat ini kalimat spesial kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak surga dibikin juga atas nama itu yang menerima itu satu saktinya laylah ilwah sakti kedua orang kafir 70 tahun melafatkan laylah ilwah sekali langsung dihukum mu'min yukfarlahummaqot salah kullilladhina kafaru'iyyantahu yukfarlahummaqot salah orang yang melafatkan laylah ilwah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua tapi gara-gara tidak ada ilmu terus diumumkan tahlil dihukummaqot dihukummaqot tahlil dihukummaqot padahal kalau kamu tahu ilmunya tadinya kalimat luar biasa kalimat yang bisa melebur dosa bahkan dalam adzab sadiliyah itu unik kalau kamu wiridan laylah ilwah itu jangan istighfar dulu istighfarnya belakangan alasannya Abdul Hasan Asadili itu fa'alam annahu la ilaha illwah wa staghfir li dhambik ay li hadil kalimah orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali gak akan dimaafkan Allah tapi ngelafatkan laylah ilmu langsung di maafkan jadi orang bisa dimaafkan itu barokahnya laylah ilmu ya kan jadi orang kafir 70 tahun wiri istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan enggak enggak kan tapi kalau membaca laylah ilwah dimaafkan jadi istighfar itu efek positif itu kalau dibarengi laylah ilmu makanya kamu boleh istighfar berdasar hati il kalimah berdasar laylah ilwah tapi terus kemudian ya toriqah itu banyak itu urusan rasa justru karena laylah ilwah itu kalimat harus disucikan dulu caranya istighfar dulu itu urusan monggol tapi apapun itu basisnya harus apa? ilmu basisnya harus ilmu jangan malah sentimen orang dikuburan wiridanda ilwah dihukum kafir itu kan aneh orang kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim sekarang yang muslim menjadi kafir itu paham kok se aneh itu itu kan ya karena basisnya ada ilmu tadi coba kalau basisnya ilmu itu kan aneh betul hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman fakai fasoro muslimu bidhalika kafiron ini kalimah yang kafir saja menjadi muslim masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh gak? aneh jadi kalau suon sepokoknya basis ilmu harus sekuat kuat bicaranya seperti nageh kiai akan sergemulah ngocok politik terus tapi politik kebagian dari ilmu sekarang bisa diterang terus katanya katanya ini kok ahli ilmi dihormati tapi nyatanya dipeksa terus memang banyak paradok paradok dalam ilmu usul feke ilmu usul feke itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir kita sekolah tak cerita tentang pertama tentang kiai akil sehing al-ma'ruf bi ahli nahhwi nahhwurien di era dulu itu dati anotiang dati wali sampai disebut khat tanahat kulubhum linahwihi fa min azhimi sya'nihi lam takwihi tetap seorang orang baik ini kok ketika usul tentang pengeran menyebut Allah la ilai ilmu benar-benar sakit sakitnya namung nyebut domir sya'an begini ku hu 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 akhirnya katahtoreko sih ha hu hu ini ku gara-gara alin aku ini ini disebut fa'uribat makna domiris sya'ni jadi ngelafatkan la ilai ilmu kalau enggak bisa tapi hu bisa pergi ke Jawa ini itu kan ngakali terus hukum ini sudah diakali sejati sejati di hadis ini maka anak akhiru kalami ilaha ilahil wadah halal tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati sejati la ilaha mati sejati kaya ateis orang yang pengiranya mawujud mati sejati kan tidak bisa jadikan di Israel sejati kaya sejati kong kali kong nah daripada la ilaha ini ku resiko karena takut mati pas la ilaha darang ilah wadah terus kaya Jawa mulai nalkin nganggil Allah 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 tapi Allah Allah sarasan itu tidak mewakili la ilaha ilaha akhirnya diambil domiris sya'an fa'alam anahu la ilaha ilaha ini ku asal usul cuma kebetulan toreko kita tidak jalur itu tidak jalur yang lewat domiris sya'an tapi sementing tadi Dhawe Kiyai Mustafa sementing kita tahu secara ilmu terus nomor kali cerita usulah waw kalian memang benar-benar usulah terus kalian dihutang acara-acara publik kemarin Habib Jindan hanya kepalaku ilmiah kemarin terakhir beliung rayu ini dari Marrotan Wahidah ini bisa pegang dan itu dicatat di Loh Mahfud dan ciri utama Kiyai itu tidak membatalkan perjanjian ini ini ada Marrotan Wahidah ini pen gelam terus saya ingatkan saya cerita sedikit tentang ilmu yang sering saya utarakan di antara kitab yang dipakai guru-guru kita yang dilanggengi Mbah Mun Maus itu kitab Ikhya saya dari sekian cerita Ikhya yang paling saya kenal ini itu bahwa ternyata Allah itu andekan boleh dibahasakan ini itu cara berpikir itu dalam bahasa tafsir disebut Tanazul Tanazul ini itu orang-orang kebanyakan saya ulang lagi supaya orang itu seperti orang-orang kebanyakan ada dua ahli neraka yang dipanggil yang satu ditakoi cungling neraka piye rasane syarru makan tidak enak di perintah pangeran dan kebanyakan ikhya kembali dan kembali akan di belakang ini ini kebanyakan lari lari kencang sekencang-kencangnya semangatnya dia semangat di belakang itu kembali kembali saya seorang pengarang saya menyesal ketika di dunia tidak menutup itu ini saya tobat dengan bukti karena merupakan saya melayu jadi kebanyakan akhirnya tidak seorang pengarang yang menutupi itu di perintah pangeran kemudian itu ijazah, sehingga ingin membunuh rokok dengan semangat karena zaman yang dulu sering diperintahkan Allah buat apa? semangat dan itu kemungkinannya dibarno kemungkinannya dipanggil lelah lelah itu terus dipanggil oleh Allah yaudah seperti orang Ape, tak kongkong nurut tenang semangat tenang terus akan membunuh warga dan itu ijazah pertama semangat yang kedua itu dipanggil itu pelenggan, lelah lelah kemudian saya dihutus, saya nilpon nilpon saya buatan pura, akhirnya ini bihak dari matur saya turuti, aku jamuk bihak terus ini melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke murid aduh repot, seorang kempak repot dan repot mungkin-mungkin di sepura yang kedua itu diken nubun rokok malih itu lelah lelah belok pengiraan buatan semangat ditakutnya bihak pengiraan kenapa kamu tidak semangat saya itu tidak pernah ngira yang baik sudah masukkan saya ke surga kemudian nyuruh lagi saya ke neraka saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu kemudian saya kemudian anak-anak yang ada di abdi bi ya tidak apa-apa, suarga ya suarga ini dua ijazah untuk sampaikan supaya bisa masuk ke apa? suarga terus kita tidak pernah tahu apa Gustafah yang mengundang saya ada yang mengandalkan saya ada yang mengandalkan saya ada yang mengandalkan saya kata, buatin satu dua contoh di beberapa kitab taftir suatu saat Allah sering cerita ini suatu saat khalilur rahman ibrahim itu kedatangan israel kamu mau apa? mau matikan jenengah kata nabi ibrahim herro'ay tal khalil yumi tu khalilah maksud aku kekasih pengiraan dipatai ini maksud orang yang dicintai membunuh yang dicintai orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai tidak ada itu akhirnya israel matur temeng pengiraan cara politiknya lagi seneng mengandalkan politik wani kiai lengsir dari beliau banyak kalau itu ahli tawahit di sepanjang kodak kodare buatan berpikir terus israel kan buatan biasa logika karena malikat itu SOP kan buatan biasa logika akhirnya matur temeng pengiraan kata ibrahim masak kekasih bunuh yang dikasih masak yang mencintai bunuh yang di cinta tapi ibrahim baru sadar ngadepi pengiraan gitu lebih pintar terus kan ketika ini Allah faqullahu katakan ke ibrahim herlo aytal khalil yakrohu ayyalka khalilah masak jari seneng aku ketemu aku rawani jari seneng kok rawani ketemu ini sampai menangkap mati orang jari seneng pengiraan orang jari seneng pengiraan kalau rawani ketemu pengiraan jeneng gak seneng itu seneng ketemu ibrahim sepeneng ya ya mati saja terus kedua ini cerita karena ini pondok ilmu orang tidak harus biasa pakai logika usul politik juga gitu nak kiehi politik rawan kena syubha tapi nak orang soleh rawani politik kira-kira dipimpin dengan fasek-fasek saya mengerti saya mengerti saya mengerti ya itu memang logika usulnya apa? apa? logika usulnya apa? apa? ketika Nabi Adam badai didamel ini materinya saking bumi pertama yang diutus Jibril Jibril ambilkan kopdotan nal arti segenggam bumi saya mau bikin Adam materinya dari bumi setelah datang ke bumi mau mengambil istia'adzubillah maksudnya istia'adzubillah A'udzubillahiminkah sahabatiru dengan Allah dari kamu antasinani kalau mau dengar Gustofa dari ahlin aku dari sekolah ini tak boleh ditenang macam shanahumun muta'addi binafsih mungkin nak dibully aku antusinani panjang nanti cerita itu saya tidak ingin bagian dari saya diambil kalau aku belum itu coro bumi itu sudah masalah terus akhirnya Jibril kembali Ya Allah dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi Allah membenarkan Jibril Mikael juga sama tapi ketika Israel ini masalah memang ketika disuruh ngambil bumi buminya istia'adzubillah tetap diambil A'udzubillahiminkah antasinani saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya mencederai saya dengan mengambil bagian dari saya kata Israel Wa'a'udzubillah Allah'u'nafzidhu amroh saya juga A'udzubillah di perintah Allah kok tidak kasil kuduh kasil saya tidak tahu yang benar istianya Jibril apa istianya Israel tetap memang sudut pandang makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai kiai kuno dulu itu menentang alasannya enggak enggak bu Joni jelas khawatir kiai ini kecobaan aku jelas tapi banyak kiai itu khawatir tenang kecoba fitnatin Nisa tapi ketika logikanya dibalik apakah muridho para perempuan-perempuan muslimah itu tidak dapat mendidikan apa? agama hanya karena orang sholah tidak punya nyali tidak punya peduli mengajar tapi kiaisah kebanyakan Ustaz-ustazimani ini pas-pasan ini itu kebanyakan untuk mencoba sama milih mana? perbanyakan kecoba atau perbanyakan buddhu nah logika-logika usul beka ini yang kemudian dipakai wali Songo dipakai wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya tapi tidak sebanding dengan asmani awaswanahu wa ta'ala misalnya begini, seperti ini kita berpahami sampai tidak berpahami sampai tidak berpahami, misalnya kita tawaduk sepantasi orang awam, tidak berpahami, tidak berpahami jadi kiai terus jadi biasa saja sampai tidak berpahami jadi tersiksa sepertinya tidak berpahami jadi kiai, tidak berpahami sampai pinter gadus ke ulam, harusnya orang berpahami, semangatnya khasut jadi rivalitas berpahami kalau orang-orang mau berpahami ceritanya, di sini zaman bodoh itu anggar kiai cukup bareng bodoh kiai itu kaya saingan ini pun sunatullah, tidak bisa dihindari, ini pun sunatullah terus kembali lagi, logika-logika usul fakir ini dipakai oleh wali Songo ada cerita ini, sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di musnat Imam Ahmad ada orang, ini bukti teorinya wali Songo itu benar wanten tingangu gak ada kesalahan ini dokumen ini, dokumen kesalahan ini maddul basur sepanjang mata melihat wais noten jumlahnya 99 bok kaya apa banyaknya per bok, maddul basur sepanjang mata nopo melihat ketika dia ditanya Allah, Allah itu kalau ditanya demokratis adzulamat kakak tabadi jangan-jangan malaikat saya sentimen kalau kamu jelek ditulis kalau baik enggak enggak Gusti afalaka ujurun, jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan enggak Gusti, ya memang salah tapi kata Allah, udah kamu tenang saja kamu punya ini, itu hanya satu bok ya kira-kira kayak tempat jam tangan enggak kamu punya ini, cukup terus malaikat tanya ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang kejelekan sebanyak itu dengan satu bok orang ini juga bilang Gusti, sudah enggak usah ditimbang enggak ngefek, itu pasti kalah tapi setelah ditimbang menang yang satu bok kecil karena disitu adalah ilahi lawa Muhammadur Rasulullah jadi malaikat diancam sama Allah kamu berani enggak mempertimbangkan nama saya apapun banyaknya bok itu, itu dosa dosa itu tidak saya kalau inilah ilahi lawa itu nama saya kamu berani enggak mempertimbangkan nama saya ya enggak berani Gusti ya harus dimenangkan nah itu semalanya kalau pengajian ini ada istilatur Rijal Wanisa tapi baru kayak ngaji di Sepuro ya jomuni halal tapi ya jomuni terus enggak ada di Sepuro di Sepuro insya Allah karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya enggak bisa terus disitu ditutup dibanding asmane Allah Ta'ala sesuatu itu enggak ada nilainya pasti menang Allah Ta'ala sehingga banyak ulama menghentikan aku enak berdosa, bersalah, mau coi kiki dan kalau anda dosa misalnya catatannya satu bok terus di bawah ada astaghfirullah malekat ditanya sama Allah kamu berani enggak mempertimbangkan nama saya disebut disitu enggak berani nah saya ini rubuhan orang yang ngundang saya berani mengabekkan baru ngaku Mbah ya Mbah tenan ya terus ngerti gue wani enggak mempertimbangkan Gustava yang mantu ini Mbah Maimun semoga cara pandang malekat nanti seperti itu tapi nanti kalau malekat cara pandang yang Mbah kok tukang makso putu itu Mbah model apa nah saya ini sudah ngalah satu kali berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malekat ya itu Mbah ya itu Mbah ya Mbah yang baik ini orang putu lagi asik-asik dolan penyapu itu jenis Mbah yang baik nah ini pentingnya ngaji kalau nanti ditanya sama seorang dosen Gus masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya kemudian ada ayat kulu wasyrabu mosok urusan mangan enggak usah disuruh orang juga makan terus kualitasnya kulu wasyrabu itu dimana terus kalau jawab terus sorokan yang penting wopo rapat rapat atau seminar enggak ada rapat enggak ada seminar itu kamu enggak mati tapi kalau enggak makan itu mati penting makan ya penting makan nah iya jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa yaitu makan terus karena makan itu hal yang murah dianggap biasa itu bahaya sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian enggak bisa jadi wali karena tadi saya punya hadis ini mudah sekali untuk anda jadi wali bahkan di atas wali inna wuha ta'ala layar do'anil abdi pakai inna masih pakai lam tauqid inna wuha layar do'anil abdi ayakku lal aqlata fayahmadahu alaiha awyashro basyarbah fayahmadahu alaiha Allah itu sangat rido ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah lu orang enggak punya alpat itu enggak mati enggak punya tanah ribuan hektare itu enggak mati tapi kalau enggak makan sesuatu nasi mati, penting mana? penting makan tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat untuk syukur nunggu punya tanah banyak anda ini bodoh, mau syukur saja syaratnya kok banyak jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur fayahmadahu alaiha awyashro basyarbah fayahmadahu alaiha makanya wali-wali dulu kalau didik raja, raja yang sedang berkuasa itu ditanya kamu raja besar, punya pengaruh besar andaikan kamu di padang pasir dan kemudian anda tidak mendapatkan air sama sekali apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air iya akan saya beli karena saya kalau enggak minum mati kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air orang enggak jadi raja itu enggak mati tapi kalau enggak minum mati terus akhirnya dosen itu tahu wah berarti kuluwas robu itu luar biasa sangat luar biasa makan dan minum itu luar biasa makanya terus ada kiais mertamu makan kalau tadi baru datang makan disini ada makan saya anggap bahwa itu proses jadi wali jadi segampang itu jadi wali nah kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali aku repot kalau mau sepuluh ewu wirida kesuai 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 karena ini partai gak torekoh dulu abahnya Mbah Maimun Mbah Zuber itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu enggak mau sementeng diridani pengiraan mau cokok hake hake itu partainya partai ahlil ilmi partainya partai ahlil apa nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir itu saya kepingin menggerakkan supaya supaya ilmu quran itu menarik caranya apa cari sisi ekstrimnya kalau bolak-balik kenapa sih orang enggak janggal enggak janggal itu enggak ishkal quran itu kan kalamuwa seolah lagi quran itu kalamuwa masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya kana butuh iya kanas ta'i kepadamu aku menyembah masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid Allah yang disembah bukan yang menyembah semua ahli tafsir saya bukan bilang sebagian semua ahli tafsir pasti ngendikan begini sebelum iya kana butuh itu ada kata yang disimpan yaitu kolo jadi iya kana butuh itu betul ngendikannya Allah cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad Muhammad kul iya kana butuh kemudian Nabi juga bilang ke umatnya kolo iya kana butuh jadi ini kalamuwa yang sudah milik kita nah berhubung milik kita kita sah mengatakan iya kana butuh karena kalau tidak janggal masa iya Allah berdoa bahwa ihdinas syaratal mustaqim tunjukkan kami jalan yang benar kalau ihdinas syaratal mustaqim kalamuwa berarti kan Allah yang berdoa sehingga semua tafsir bilang sama wa yukot daru qobla qawli ihdinas syaratal mustaqim kolo terus ada yang lain bilang jangan mulai iya kana butuh ya semuanya mulai bismillah kolo bismillahirrahmanirrahim masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim nah dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fakih kembali ke balawah kembali ke naku kalau tidak ya anda akan menafsiri quran pakai logika anda sendiri sampai ada mungkirul mungkirus sunnah sepokoknya sementeng kembali ke quran orang roh quran itu kayak apa saya kemarin ngaji di zedan di daerah saya bilang sayyidina umar itu islam sebelum minta hidayat khalid bin walid ya islam sebelumnya ya tidak minta hidayat nah itu kan janggal padahal katanya quran itu hudal lilmud takin petunjuk bagi mereka yang taqwa padahal tidak ada sabkut taqwa untuk umar umar tidak pernah taqwa tapi nyatanya islam bahkan dia masuk ke rumahnya zed bin arkam itu mau membunuh nabi mau nyari nabi bukan mau islam tapi ketika dengar iparnya membaca toha ma'anzal na'alik alquran alitasko kemudian dia masuk islam lalu gimana tentang hudal lilmud takin petunjuk bagi mereka yang taqwa banyak ulama yang mengatakan lilmud takin itu balahonya lil iktifa eh lilmud takina waghirihim jadi quran itu petunjuk bagi yang taqwa dan yang tidak taqwa dan itu di bahasa arapsah di bahasa arapsah misalnya gini ya kalau sampean punya ponakan dolan cung cung nang mangan ya maksudnya mangan be kumbe mangan tok seretan mati kan itu kan satu paket sara bila taqi kumul harro eh wal berda pakaian yang melindungi dari panas disitu gak disebut wal berda tapi artinya juga wal berda karena kalau tidak diartikan lil iktifa nanti quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah mutakin ini kita butuh butuh ahli tafsir yang al usuli karena itu yang menjadikan quran punya kualitas lagi seolah lagi punya kualitas lagi kalau tidak quran itu biasa-biasa saja kaya tadi kulu, wasrobu, kaya dan seterusnya jadi kalau seolah barokahnya hormat sama orang alim orang menghidupkan logika ilmu lagi jadi kalau senang lah di dalam gusmos ahli ilmu biar sampean ngerti lah kalau ngadepi ahli ilmi itu pun level ahli ilmi itu kalau punya logika itu gak bisa dibantah saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang di ajarkan Rasulullah SAW nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena nabi ngintikan tidak ada penyakit menular terus ada orang iseng onta yang kena kudisen dijajarkan yang waras yang waras ikut kena kudisen terus orang ini tanya ya Rasulullah ini tadi sehat tapi kena onta yang kudisen ikut kudisen nabi tanya lagi yang kudisen pertama ketularan siapa wah itu dari Allah ya maksud saya seperti itu lantas kudisen lah ngaji usul peke yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat kudisen aku sering lepas danazah toko-toko kudangnya penggiannya di dalam TV nak bengi dia ngelamun ngayal suga sekadang ngapa lo tikus yang liwat dure sangking rawana penggawaian tapi kudang yang lepas danazah ini orang baik sampai bu jenis protes tapi apa lagi aku ngelamun ngitung tikus liwat ngitung apa itu terus pulau matur ngitungnya ujungono ngitungnya utarokal maksia orang yang ngomah itu artinya tidak dugem tidak ngelakoni maksia itulah yang menjadikan usul peke itu ilmu yang sangat terhormat coba kalau anda jadi pakar usul peke kayak saya mau kaji betul usul peke orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud watarokal witra watarokal kiamalai tapi bahasakan tarokat zina watarokal riba watarokakadawakadaminalma'asi keren Pak Tana keren kalau kamu sudah ahli usul peke maka kiai itu amin turu kiai itu guyon sewengi kiai guyon sewengi itu melawan kiai itu ustad juga manusia karena bengiku itu punya nonton tapi kan buatan pantas akhirnya sekorbannya santri ini dicak guyon gak jelas apel yang rodo ya udah pantas ngelawan nafsu itu beracarannya dilalik-lalik dengan guyon nah moga-moga malaikat kami menganggap mengunikuh perlawanan terhadap keinginanmu mak maksia malaikat ngaji orang maksia makanya itu disebut dengan kitab usul peke dan kubul usul itu ithma min mubahin illa waya tahak koku bihi tarku haramimma fa'il zamu minas sukun tarkul kotli wa minas sukun tarkul hibah tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat anda lakukan saat itu juga anda meninggalkan kekah rahman maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asyi jadi saat ini sama ini kukar kukur melebu metu kukar kukur meneh melebu metu bari kuturu angop ngorok nah semoga malaikat ini al usuli sehingga ngitung itu hadatarkal ma'asyiakullah hebat-hebat ini orang yang tinggal nama? ma'asyiak kainak malaikatnya jenis roto ekstrim al um ini kempek sewengi rata hajot orang yang tinggal walaupun ini apa walaupun ini ngaji usul faqih terus supaya diperdengarkan ke malaikat supaya teorinya pakai usul apa? faqih jadi kalau melihat kita melakukan mubah ini dihitung tarkul apa? ma'asyiak jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja'alal a'lihata ilaha wahidah inna ha'adala shayun ujar Muhammad ya tentu mereka masih yangkar Muhammad problem kita ini banyak kalau Tuhannya satu enggak cukup ada problem kredit macet ada problem macam-macam kan utang pihutang macam-macam kalau Tuhannya satu enggak cukup kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak lalu Nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun kalau kamu jadi buruh kemudian majikan kamu banyak semuanya merintahkan kamu kamu bingung enggak? ya bingung Tuhan kamu itu majikan kamu kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung ya sudah mati Tuhannya satu saja itu disebut nah sekarang itu kita-kita ini mulai kehilangan foto nanya Rasulullah salatu Nabi dulu itu kalau merangkan ilmu itu logikanya gampang sekali logika yang dibangun itu gampang sekali ada orang cerita ya, Ya Rasulullah saya ini ada sekian anak saya Yang paling saya cantai satu Apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian Nabi jawabannya itu tidak langsung jangan gak Apakah kamu berharap Bahwa mereka semuanya baik ke kamu Iya semuanya saya ingin baik ke saya Ya kalau gitu jangan Kan gak fair kita mengunggulkan yang satu Melebihkan yang satu Sementara kita berharap semuanya baik Itu gak fair kata Nabi Jadi dulu Nabi itu Terus ini yang cerita Fekih Dulu Ahlul Madinah itu Mangga itu masih pentil sudah dijual Pentil dijual harganya 2 juta Masa iya pentil harganya 2 juta Karena dengan asumsi sudah jadi mangga Tapi ketika Nabi datang di Medina Dan penduduk Medina itu Orang paling buruk dalam pertimbangan Dalam jual beli Nabi cara ngentikan itu unik Kalau pentil ini ternyata kena angin Terus kemudian gak jadi buah Lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa Atas nama beli pelem nyatanya belum jadi mangga Enggak Masa kalau pentil seharga 2 juta Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar Kalau jual buah itu nunggu bagda butuhi solahia setelah samroh ini berbentuk Tapi Nabi tetap ngentikannya pakai logika Nah sekarang banyak kiai yang sidi-sidi nakrakan-nakrakan Sebenarnya Nabi itu ngajari logika Ada pemuda dia itu hipersek Mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas Saya ini ingin Islam tapi jangan larang sek bebas Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi Karena ini ngawur betul Masa pamit Islam kok Tapi setelah gaduh Nabi tanya Kenapa gaduh Ada pemuda mau masuk Islam tapi ya setak izinu fizina Dia minta izin supaya tetap boleh izina Kata Nabi suruh ke saya kesini Setelah datang di depan Rasulullah Logika yang dibangun Nabi itu luar biasa Atuhib buhuli bintik Kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenanya orang lelaki-lelaki hidung belangi Ya enggak saya bunuh orang itu Andekan itu ke ibu kamu saya bunuh orang itu Atuhib buhuli bintik Atuhib buhuli umik Atuhib buhuli uhtik Atuhib buhuli kolatik Kamu suka punya anak putri yang jadi demenanya orang Ya enggak suka ya Rasulullah Kamu suka kalau punya ibu Didemeni orang banyak Ya enggak suka Nabi Sampai otaknya itu Ya setak bichu zina Sehingga otaknya itu Wah zina itu buruk betul Akhirnya ya Rasulullah sudah Saya mau se-islam tanpa zina-zina Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa Nabi pertama mengingatkan Atuhib buhuli bintik Atuhib buhuli umik Atuhib buhuli uhtik Atuhib buhuli kolatik Sampai dia ini enggak bisa apa-apa Sudah-sudah Nabi sudah Jadi logika ini yang harus kita waris Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu Ahlul il Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh Setiap berkunjung di mana itu Nyari yang orang-orang soleh Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh Ya bertawan orang soleh itu asik Tapi kalau Nabi Isa enggak Kalau ada desa-desa yang masih hitam Masih merah itu Dikunjungi kemudian dipina Ditanya sama Nabi Yahya Lima anda tanjilu ala syirorin nas Kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu Jamnya beliau Di mana-mana Nabi itu ya dokter Di mana-mana dokter nyembuhkan yang sakit Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun Sehingga dulu ulama khilaf itu Khilaful a'imah apa? Rahmah Masyur itu Saya sering cerita dan itu ada di kitab khiliatul awliya Nabi Yahya Itu lebih cerita Nabi Isa itu agak sering cemburut Atau kebalikannya Pokoknya yang satu itu Mali aroh kehabisan Ka'an nakataknatumirrohmatillah Kamu kok sering cemburut Seakan-akan rohmat Allah itu terbatas Wah kok rasa syukur Yang satu gak jelok Mali aroh kadohikan Ka'an nakatakmanumimakrillah Kok gue 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 Kok gue bebas Kok merokok Geng watan ma'am Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!